Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya intinya mereka mau pacaran tapi habis buka ya perlu diluruskan ya karena pacaran itu bukan habis buka tapi habis akad habis halal jadi setelah kita ucapkan kobil tunikah atau ayah kita atau wali kita mengucapkan zawajtukah setelah itu terserah pacaran mau sebelum buka boleh setelah buka juga boleh tapi sebelum buka jelas tidak boleh hal-hal yang mengarah kepada hubungan suami istri adapun kalau sebelum akad maka yang perlu dipertimbangkan adalah sabda nabi sallallahu wasallam yang akan membukhari memuslim bahwa nabi mengatakan bahwa mata itu berzina dan zinanya itu melihat lisan itu berzina zinanya itu mantik bicara, ngerayu terus membicarakan kata-kata indah buat seseorang gombal terus juga hati ini berzina dan zinanya itu menghayal berfantasi dalam rakyat yang lain telinga juga berzina zinanya itu mendengar rayuan kata-kata indah mendengar gombalan dan klimaksnya itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan nah kira-kira hubungan kita itu bisa gak terhindar dari sabda nabi sallallahu wasallam diantas sedangkan Allah berfirman dalam surat al-israel 32 walatak robus zina jangan kalian dekati zina jadi kita gak boleh itu dekati zina jadi dekati hubungan atau status yang membuat mata kita zina telinga kita zina lisan kita zina hati kita zina apalagi kalau anti klimaksnya kemaluan kita zina dan itu tidak diperbolehkan sebagaimana surat al-israel 32 nah ini yang perlu diluruskan waktu saya SMA itu itu ada ada anak muda dia bilang boleh gak ustad ketika saya bukan ustad waktu itu ya karena ada nanya ustad yang lain waktu itu waktu itu saya masih ada anak SMA dia nanya boleh gak ustad saya cium pacar saya pada saat puasa belum buka padahal itu dia bilang karena saya cium pacar saya itu bukan karena nafsu tapi karena sayang dan di dalam bulan Ramadan kan bulan kasih sayang dan kita ingin mengungkapkan kasih sayang kita kepada seseorang nah ini jelas kita harus timbang lagi dengan sabna Nabi SAW di atas jadi ini yang perlu diluruskan bagi kita semua mungkin itu oke ustad terima kasih atas jawabannya ustad jazukum ulul khair subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta stafiru kawatubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh didukuk oleh selamat menikmati